Intro Kasus perebutan anak warga negara asal Korea Selatan, EMI BMJ, telah mengambil langkah tegas dengan melaporkan suaminya Eden Wong dan wanita asal Indonesia Tisha Ernie yang diduga menjadi selingkuhannya ke Polda Metro Jaya. Dan tanggal 2 April besok, rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa terlapor Eden Wong dan Tisha Ernie. Seperti diketahui, kasus perebutan anak sempat viral di media sosial, sampai-sampai sejumlah kalangan ikut bersuara. Tidak sedikit pula yang bersimpati dengan EMI BMJ yang sedang berjuang mendapatkan kembali anaknya, terutama yang masih balita. Lantas, seperti apa tanggapan pengacara Togar Situmorang melihat kasus hukum perebutan anak tersebut? Akankah Tisha Ernie dan Eden Wong akan datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atau malah sebaliknya? Kalau terkait Tisha Ernie, itu saya tidak yakin dia akan hadir. Kenapa, Pak? Karena dia sampai saat ini sangat-sangat yang tidak akan kooperatif. Kita tahu Tisha Ernie telah dilaporkan sama Ibu AMI BMJ ke Polda Metro, baik itu terkait perselingkuhan ataupun merintangi pemberian AC eksklusif. Nah, kalau dia datang, otomatis pertanyaan-pertanyaan polisi sekitar peranan dia pada saat terjadinya percecokan dan ada dia menggendong anak di bawah umur yang kebetulan secara aturan hukum ataupun undang-undang itu di bawah pengawasan Ibu Kandung, bukan di bawah pengawasan ayah atau orang tua laki. Nah, dari perhitungan seperti itu, dia saya yakin tidak akan hadir pada saat panggilan pertama di Polda Metro Jaya. Kalau si Tisha Ernie tidak hadir pada panggilan pertama, maka menurut aturan hukum, pihak penyidik bisa memanggil ulang. Dan di dalam aturan undang-undang, pemanggilan berikutnya itu berjarak tujuh hari dari pada saat pemangkiran panggilan pertama. Nah, karena ada panggilan yang kedua, pada saat yang panggilan yang kedua itu, Tisha Ernie akan datang, tetapi, dia hanya sebatas memberikan keterangan yang memang sudah dipersiapkan, namun dia akan bersama-sama dengan Aden Wong. Itu prediksi saya sebagai praktisi hukum. Agar pada saat pemeriksaannya Tisha Ernie yang kedua, kalau mantir yang pertama, di situ dia beberkan bahwa peranan dia di situ bukan atas kemauan dia sendiri, tetapi atas perintah atau suruhan suaminya, atau Aden Wong. Itu yang bisa saya prediksi dia. Kalau seandainya panggilan kedua Tisha Ernie tidak hadir, maka polisi akan mengeluarkan panggilan terakhir dan jemput paksa. Dan seandainya panggilan terakhir jemput paksa dianggap Tisha Ernie tidak ada, dianggap ya tidak ada, maka polisi akan membuat atau akan segera menggelar perkara untuk menentukan status seseorang yang saat ini kan prosesnya masih lidik. Kalau Tisha Ernie, itu bisa diproses. Tetapi karena yang disangkakan atau yang dituduhkan itu terkait perselingkuhan ataupun menghalang-halangi pemberian asih dari seorang ibu kepada anaknya, ini pasal yang agak-agak makan waktu. Artinya polisi harus betul-betul ekstra teliti. Kalau sampai tiga kali Tisha Ernie tidak hadir, maka langkah berikutnya pihak polisi akan menggelar menaikkan status dari lidik menjadi sidik. Nah setelah itu, polisi sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. baru dipanggil lagi EMI dan saksi-saksi kemudian segera dipanggil Tisha Ernie. Nah kalau Tisha Ernie kembali mangkir, status dia akan naik sebagai TSK atau tersangka. Nah kalau sudah berstatus tersangka, dia juga tetap mangkir atau tidak kooperatif, maka untuk langkah selanjutnya polisi akan mencari atau membuat statement daftar pencarian orang secara intern, artinya secara lingkungan. Misalnya kalau di Jakarta, ya di Jakarta dulu. Tapi kalau nanti di dalam beberapa hari, 20 hari segala macam, tidak ada juga, mungkin akan diperluas atau diperlebat seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Interpol. Minggu depan itu para terlapor dijadwalkan untuk dilakukan daripinasi. Para terlapor di tanggal 2 April, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Sementara, pengacara Togar, Situmorang, dan Sunan Kalijaga menyarankan mengubah pasal yang disangkakan kepada Eden Wong. Keduanya mendorong tim kuasa hukum MIBMJ saat ini untuk kembali melaporkan Tisha Ernie dengan pasal 330 KUHP yang menurutnya sangat sesuai dengan tindakan Eden Wong dan Tisha Ernie yang kedapatan membawa anak MIBMJ sebagaimana yang terlihat dalam video yang viral belum lama ini. Sunan berkeyakinan dengan pasal baru tersebut sulit bagi Eden Wong dan Tisha Ernie berkelit dari jerat hukum yang disangkakannya. Jadi kalau kekhawatiran netizen itu itu hal yang lumrah hal yang biasa karena bagaimanapun netizen itu kan akan mendukung seseorang apalagi wanita seorang ibu yang terani yang ingin berjumpa dengan anaknya namun sampai saat ini banyak sekali terhalang oleh aturan ataupun birokrasi. Kita juga mesti memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia. saya yakin Polda Metro Jaya itu bekerja profesional namun Polda Metro Jaya juga harus hati-hati yang seperti tadi saya bilang itu warga lokal warga Indonesia dan polisi sudah ada petunjuk dari video Sunan Kalijaga juga kita berdua sudah menyarankan Ibu Ami kenapa tidak membuat laporan terkait penculikan anak tersebut itu lebih mudah polisi untuk menangkap dengan segala diskresi yang ada karena buktinya kan dalam video itu sudah tampak jelas saksi-saksi orang-orang sekitar yang dalam video kan bisa dipanggil itu lebih gampang polisi bekerjanya daripada terkait perselingkuhan ataupun masalah pemberian asih kepada anak nah itu itu istilah ya bisa penculikan bisa perampasan anak nanti kan dilihat dari pihak kepolisian pada saat kita konsultasi di SBKT nah di Polda Metro Jaya nanti pasal apa yang bisa diterapkan kepada Indonesia Erni tapi kalau kita lihat ini pasal 3.30 juntuh terkait perlindungan anak itu pasal yang pas untuk peristiwa yang ada di video itu bentuk kepedulian kami dan bentuk daripada konkret kami mendukung Emi sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh anaknya kami menyarankan tim kuasa hukum Ibu Emi segera bersama Ibu Emi melaporkan pasal 3.30 KUHP agar supaya dapat lebih cepat lagi TE ya ditangkap ditahan atau paling tidak dia bisa menunjukkan dia bisa menginformasikan dimana keberadaan anak yang di bawah umur tersebut karena jelas ancaman pasalnya itu 7 tahun sehingga pihak kepolisian dapat segera untuk bertindak kami melihat menilai dari apa yang tergambar ini apa yang tergambar ya apa yang tergambar di video viral selama ini akan lebih cocok ya akan lebih pas untuk menjerat terutama si orang yang kita duga orang ketiga ini dengan pasal 3.30 KUHP dimana di pasal 3.30 KUHP itu ya kita dapat melaporkan TE ya dengan apa yang seperti dia lakukan di dalam video tersebut jadi kami mensupport kami menyarankan kepada tim kuasa hukumnya Ibu Emi untuk segera melaporkan TE dengan pasal 3.30 KUHP kita yakin dalam hal ini penyidik Kolda Metro Jaya khususnya pasti akan apa namanya mengambil langkah-langkah yang memang harus ya atau dapat diterapkan kepada seorang TE ya kalau dipanggil satu kali tidak hadir dua kali tidak hadir ini kita bicara atas laporan yang sudah dilaporkan ya itu tentu saja pihak penyidik Kolda Metro Jaya dapat menetapkan TE itu masuk dalam daftar pencarian orang apabila memang dari dua kali surat panggilan itu tidak ada respon tidak ada respon yang baik atau tidak ada tiket baik dari seorang TE namun demikian saya melihat puasa hukum daripada suami Emi sendiri juga saat ini saya lihat sangat percaya diri atas dugaan-dugaan pasal yang dilaporkan ya dugaan-dugaan pasal yang sudah dilaporkan saya melihat puasa hukum dari suaminya Emi sangat percaya diri karena itu tadi saya bilang pasal 284 itu tidak mudah untuk dapat dibuktikan selamat menikmati